Intro Baik, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini jumlahnya berkurang karena mungkin mudah-mudahan karena belum pada datang aja ya Atau memang seleksi alam berkurang gitu ya Baik, kita mulai melanjutkan kemarin, tapi sebelum mulai adakah pertanyaan dulu? Pertanyaan, belum ada ya? Apa-apa nanti kalau ini sambil berjalan kita diskusi Yang kedua, kita mulai pagi ini dengan akan menggunakan TensorFlow Yang belum pasang, siapa? Yang belum pasang TensorFlow Udah ya? Oke, lalu udah ya Nah, sekarang introduksinya dulu Jadi ceritanya, minggu lalu dan minggu sebelumnya Kita mulai machine learning Kita mulai dengan membuat chatbot gitu ya Kita buat chatbot yang sebenarnya sederhana sekali Chatbotnya sebenarnya hanya regular expression saja gitu ya Jadi kita hanya regular expression, membandingkan teks Kemudian kita menjawab, membandingkan teks, menjawab Keliatannya sudah seperti AI gitu ya Meskipun dia belum ada proses belajarnya Karena semua data harus kita berikan Orang nanya apa, kita jawabnya apa Dengan melakukan matching terhadap sentence, kata-katanya Kemudian kita jawab sesuai dengan keberadaan kata-kata itu Kemudian kita meningkat, kita mulai menggunakan NLTK ya Modul NLTK yang digunakan untuk Natural Language Processing Toolkit Yang di Python itu banyak sekali eksperimen disitu Kita minggu lalu tidak terlalu banyak sebetulnya mengeksplore ke dalamnya lagi NLTK ada chatbotnya juga Kemudian ada modul-modul atau library-library untuk melakukan processing dalam bahasa Inggris Sayangnya, manai kata dalam bahasa Inggris Jadi kalau ada sentence, dia melakukan tokenizer Potong-potong menjadi token Kemudian mengambil katanya Kemudian mencoba manai ini katanya apa gitu ya Kata-katanya, kemudian dari kata-katanya ini Nanti dia akan melakukan proses tertentu Sebagai contoh, minggu lalu kita mengambil satu teks Yang kita ambil dari Wikipedia tentang chatbot.exe gitu ya Kemudian ini kita masukkan ke dalam NLTK Nanti kita memberikan si chatbotnya itu pertanyaan Yang kemudian dia akan sebetulnya mengambil dalam tanda petik ya Knowledge dari si teks yang kita berikan itu Teks bisa kita ubah-ubah Kalau saya ngomong dengan orang-orang Kebanyakan chatbot itu dipakai untuk customer service Karena sebagian besar pertanyaan itu menaikkan produknya Minggu lalu, eh bukan minggu lalu Hari Sabtu lalu saya ketemu juga dengan Saya lupa, nama saya selalu lupa Dia yang membuat Lena Dia juga yang membuat Sabrina ya untuk BRI Dia juga yang membuat chatbotnya untuk Telkom Jadi dia lulusan Universitas Mercebuana Ngobrol-ngobrol, gimana dia mengembangkannya Luar biasa juga ini anak muda ini satu ini ya Jadi dia lebih ke arah chatbot ya Nah yang sekarang saya mau cerita Ini adalah machine learning tapi di bidang yang lain lagi Yaitu image atau video analytics Jadi kalau kita lihat dari machine learning itu Yang kemarin-kemarin adalah melakukan natural language processing Itu satu area sendiri Kemudian kita sekarang melihat image, image, image gitu ya Lagi menganalisis anomali Jadi kalau kita lihat aplikasi-aplikasi yang bagus dari artificial intelligence atau machine learning Ini adalah yang terkait-kait dengan kemampuan manusia Seolah-olah seperti manusia Kalau manusia bisa mengenali sesuatu dengan mudah Nah itu mungkin cocok-cocok untuk machine learning Tapi kalau manusia susah Contohnya mengalih-alihkan bilangan segala macam ya Menghafal, ya itu nggak cocok Itu udahlah programming yang biasa kayak dulu lagi Gitu ya Nah sekarang saya mau tanya dulu Yang sudah pernah image processing dengan machine learning Ini sudah ada berapa, ada dua Oke ya Pakainya apa biasanya? Keras Keras ya Biasanya keras Oke jadi Nah yang sudah pernah pakai TensorFlow sebelumnya Selain yang berdua ini Belum pernah ya Oke nggak apa-apa ya Jadi oke Jadi ceritanya TensorFlow adalah sebuah library yang dikembangkan oleh Google Dan kawan-kawannya kemudian diopen Sehingga banyak sekali dikembangkan Ini salah satu library yang banyak ya Banyak yang digunakan Tapi dia bukan satu-satunya Dan karena dia yang paling dominan sekarang Maka semua orang melakukan Bukan semua orang Sebanyakan melakukan machine learning Dengan menggunakan TensorFlow TensorFlow levelnya rendah Maka orang membuat diatasnya macam-macam Ya diatasnya lagi ada salah satunya keras Segala macam dan atas-atasnya lain lagi Sekarang kita mulai satu-satu adalah Nah ini yang biasanya selalu Digunakan sebagai contoh awal-awalnya Eh tadi udah lihat Yang ini mau di copy tadi nggak ya Yang awal-awal dilakukan Biasanya kalau kita bicara tentang image detection Segala macam adalah Handwriting atau digit recognition Lebih cepatnya gitu ya Jadi kalau kita ingin si komputer itu Mengenali digit-digit ini Gimana caranya Coba saya tes kepada Anda semua gitu ya Ini angka berapa? Kok tahu gitu ya Kok tahu gitu ya Nah itu dia kan Kita coba Saya mau tanya Bedanya 8 dengan 3 apa? Nah kan susah jelasin ya Kalau kita seru buat program Coba 8 dengan 3 bedanya apa? 5 dengan 6 bedanya apa? Wah lebih susah lagi nih ya Kalian ini kebetulan 5 nya ada mangapnya disini Ini ada gini Tapi kadang-kadang 5 seperti 6 ya Kalau ini ditutup jadi 6 kan ya Jadi wah ini Wah ini gimana nih Jadi Nah itu dia Gimana caranya Nah ini Maka ini yang biasanya dijadikan Pelajaran awal-awal Jadi Orang mulainya Awalnya bagaimana kita mengenali Ini ya Jadi kita belajar ada 2 Jadi selalu ya Kalau AI segala macam Machine learning itu hanya 2 Satu bagaimana kita buat modelnya Modelnya itu nanti arsitekturnya Dua Datasetnya ya Kita akan ambil contoh-contoh Yang kita lakukan di luar adalah Dataset itu tadi Kenapa kami ambil Ini ya Kami udah mengembangkan model Modelnya tadi ya Udah Arsitekturnya udah dikembangin gitu Sekarang kita tes Bener gak arsitekturnya Nah kita ambil data Kita tes Kalau gak bener Berarti arsitekturnya masih gak bener gitu ya Jadi gitu ya Nah sekarang Nanti kita lihat arsitekturnya ya Tapi kita sekarang bicara tentang Datasetnya dulu ya Dataset Maka orang mengumpulkan Gimana ya Kalau gitu kita kumpulkan Dataset Dataset tulisan-tulisan 0 1 2 3 gitu Ya Ntar loh saya matiin dulu nih Handphone setting Nolpon-nelpon Biasanya iklan Kalau iklan Biasanya saya Nah ini iklan ya Saya tetap ngomong aja ya Biar ini ya Biar dia pusing ya Jadi yang penting tuh Dataset gitu ya Dataset Kehebatan dari sebuah sistem itu Kalau kita punya hebat Dataset Nah ini mulai dikumpulkan lah Dataset orang yang Yang membuat Angka-angka ini Wah waktu itu Gimana ya Membuat dataset Maka di Orang Kalau gitu kita keroyokkan aja yuk Kita buat datasetnya Keroyokkan Maka M-N-I-S-T Dataset handwriting ini Berhasil dari keroyokan Nah di keroyokan juga gak bagus nih Datasetnya Maka harus dibuatkan standar Ini yang buat siapa? Anak-anak kah? Orang kah? Yang tulisannya bagus kah? Segala macam Nah itu Dan berapa orang kah? gitu ya Jangan-jangan ini yang buat Dataset cuma satu orang Jadi style-nya dia yang deteksi Nanti ada orang lain Gak ke deteksi Karena style-nya beda gitu Jadi kita kalau bisa Punya sampel Yang bervariasi Sebagai contoh Wajah-wajah kita nih Bervariasi nih Gitu ya Ada yang matanya Tiga Gak ada yang lain dua Ada yang ketawa Ada yang stres Ada yang tadi gitu ya Ada macam-macam Yang berkacamata tadi Suruh buka kacamata ya? Ya kan dia buka kacamata Karena itu Ini aduh kacamata Nanti kacamata dia Nggak-nggak gitu ya Dan lain sebagainya Jadi ada yang Saya waktu itu juga gitu Saya janggotan gini Terus nanti saya Cukur gitu ya Saya janggotan lagi Dia ngenali nggak ya? Yang dikenali itu Janggotnya atau matanya Saya nggak tahu kan ya gitu ya Nah ini juga gitu ya Jadi Maka dimulailah orang Mengumpulkan ini Ini kan Kita buat standar aja lah Maka yang dibuat standar Ini adalah ukurannya 28 x 28 Jadi 28 image Ukurannya 28 x 28 Grayscale Yang dimulai dari ini Nah mulailah gitu Nah nanti Nah kan 28 x 28 Ini gimana caranya? Ada yang nolnya di tengah Dimiring segala macam gitu ya Sudahlah kita sepakati dulu Datasetnya ini Centernya itu di tengah Sebenarnya nggak harus gitu Center of gravity dari ini Belum tentu di tengah ya Tapi Nggak apa kita Pokoknya tulisannya itu Ya agak di tengah lah ya Di tengah gitu Jadi itu Jadi itu datasetnya gitu Dikumpulkan Maka ada Ribuan Setahu saya ini ada 60 ribu Dataset ini Yang mana akan kita gunakan Untuk Belajar Nah ketika kita lakukan belajar Kan nanti kita ngetes tuh Sebenarnya pembagian dataset ini Kalau ini yang susahnya tuh Semuanya kita kumpulkan nggak? Nggak Ternyata kita harus punya Kalau dibagi tuh Sebetulnya Kalau dibagi ada dua Sebetulnya Satu dataset Yang nanti kita gunakan Untuk training Satu lagi Sebagian lagi Yang kita gunakan untuk tes Kita pisahkan dulu nih Jadi ada tes adalah Yang nanti kalau udah selesai Kita uji gitu Dengan data Tesnya nih Jadi tesnya Dia nggak boleh diajarin Dengan data tes Nanti licik dong Udah dilihat data tesnya Jadi data tes nggak boleh gitu Tapi dengan jahatan Kita ingin melakukan Fine tuning segala macam Maka ada disebut Namanya validasi Jadi kalau kita bilang Ada training set Ada validasi Ada tes Tes itu yang nggak pernah Kita pakai Kalau validasi di tengah-tengah Kita misalnya Udah pakai data training Training Saya mau ngetes dulu nih Pakai data validasi Saya coba Oh kurang bagus Nah oke Validasi bisa masukin sedikit lah Sebagai testing Training ya Tapi nggak ada semuanya Jadi dia sebetulnya Validasi itu Pengaruhi juga Kita membuat modelnya Tapi dia tidak terlalu sering Sekali-sekali digunakan Untuk fine tuning aja Si validasi ya Jadi bagaimana Pengebagiannya Ada macam-macam Ada yang 50% Training 25% Validasi 25% Nanti untuk tes Ada yang 80% Semuanya Training Validasi termasuk Di dalamnya Ada yang 20% Nanti disisakan Dengan tes Ada macam-macam ya Jadi strategi itu Ternyata macam-macam Cross validation Tapi pada prinsipnya Kita punya data Harus kita pisah-pisahkan Nah ini yang agak susah Jadi kalau nanti Anda terjun ke sini Ini paling susah Adalah data set Ketika Salah satu produk kami Kan License plate recognition Yang susah itu Ngambil contoh Ini plat nomor Jadi kemudian saya Montatin plat nomor Nah sekarang Kita juga Untuk membedakan manusia Dengan kucing Kita mengambil orang Jadi kalau foto kucing Banyaklah di internet Kayaknya di internet Isinya foto kucing semua Jadi Kita foto kucing banyak Nah sekarang foto orang Kucing orang-orang Nah kita mau bandingkan Orang juga kita bandingkan nih Nanti model kita ini Cocoknya dengan orang Indonesia Karena orang Indonesia Rambutnya banyak kan hitam Nanti kalau kita Sama orang pirang Dia bilang Ini bukan orang nih Kucing Karena kucing warnanya Ada kuning-kuning gitu kan Oke data set Ada pertanyaan dulu gak Belum ya Jadi kita Download data setnya dulu Udah kah download data set Yang saya kasih link itu Udah ya Oke Nah sekarang macam-macam nih Nah sekarang saya lari dulu Ke si ini dulu ya Si Let's tune ini ya Nah Saya gedein dikit ya Ini jadi Si database Data setnya tadi banyak ya Maka Ada banyak paper-paper Ini salah satu paper yang Atau ini salah satu Yang lecun ini salah satu Gak tau bacanya Le-lecun Gak tau saya bacanya lecun Kata gak pernah ketemu Jadi gak tau Salah mengucapkan Mohon maaf aja gitu ya Nah dia salah satu pakar Di bidang AI Ini sebagai contoh Dia mengambil Sebagian dari Training setnya Makanya ini ada training set ya Training imagesnya Terus ini ada testnya gitu Jadi dia training set dan test Jadi dia cuma bagi dua Training dan test gitu ya Yang testnya ini 10 kilo 10 ribu Trainingnya saya gak tau 55 ribu atau berapa gitu ya Diambil gitu ya Dari yang tadi MN EST ya Diambil dari sebagian Tapi kita nanti lihat semuanya gitu ya Nah abis itu nanti dia Melakukan klasifikasi Dengan berapa model Nah si lecun ini Dia punya banyak contoh ya Jadi dan itu Mereka Melakukan Membuat modelnya Atau membuat Ini apa Arsitektur si AI-nya itu Dengan macam-macam nanti Ada yang pakai linear classifier Kenner's neighbor Dan semuanya ini Jadi ini paper-paper ya Kalau ini kayak gini ya Jadi ini Kalau kita tertarik Membaca papernya Nah inilah Menarik dari si lecunin ya Jadi kalau Anda Nanti Maunya ini menjadi bagian dari Skripsi Tesis Disertasi Nah ini Satu hal yang menarik ya Tapi kalau terkait dengan Karakter Recognition ya Ini ada banyak tuh ya Ininya beda-beda ya Ya Dah Oke ya Dah ya Ini jadi Kita bicara tentang Dataset-dataset Nah ini bisa di-download Dari sini juga Atau kalau kita Menggunakan Nanti menggunakan Keras Itu di-stay Keras Itu ada fungsinya Untuk MNST Load Itu langsung dia Ngeload dari Si library-nya ya Jadi kayak Kita NLTK Download dia Langsung ngedownload Datasetnya ini Jadi kita bisa lakukan Setelah manual Atau Yang belum download Belum Nggak ada ya Nanti kalau enggak Kita copy-copy-in ya File-nya ini ya Paling kecil-kecil Ini cuma 9 megaan lah ya 6 megaan Ya Nanti itu bakal pakai Yang di-sirim itu Dia bakal ada di-importnya Dari TensorFlow langsung Ya ya Jadi nanti ada yang Dari TensorFlow langsung Kita enggak Ngambilnya nanti dari sini Jadi ambil dari sini ya Ngambil yang ini Supaya kelihatan aja Oke ya Dataset itu Nah Sekarang saya cerita Kita mulai dengan Menggunakan ini Sedikit-sedikit Dengan Nah linknya ada macam-macam Yang pertama adalah Nah sekarang kita mulai Dengan Bicara tentang TensorFlow Nah problemnya TensorFlow ini Karena tadi Dikembangkan terus Terus Dan environment kita Bermacam-macam Maka TensorFlow ini Kadang-kadang enggak jalan Saya pakai Mac Python 37 TensorFlow-nya enggak ada 36 nih Waduh Saya harus downgrade Atau pakai yang lagi Experimental Saya pakai experimental TensorFlow-nya ada Untuk Python 37 Tapi Keras-nya enggak ada Waduh Jadi saya ini ya Kayak gitu Yang Windows juga Waktu tadi juga yang diskusi Nanti ada library Pilnya atau pillow-nya Harus downgrade Dan seterusnya Jadi Ya kita expect Ada macam-macam masalah ya Tapi yang penting Kita install TensorFlow dulu ya Nah TensorFlow juga ada Macam-macam Ada yang di Compile dengan GPU Ada yang tidak Sebetulnya Ya kenapa dia Begitu karena kita Environment beda-bedanya Ada GPU-nya enggak Ada GPU-nya enggak Ada GPU-nya enggak Kalau kita bisa Ini kan dengan GPU Itu lebih bagus Itulah sebabnya Kita komputer sendiri Di situ Karena pakai GPU Di situ Ya tadi untuk Image Tadi untuk Training-nya Jadi saya enggak tahu Nanti ini butuh Berapa jam Karena tadinya Pak kita enggak yakin Pak Wabahlah GPU-nya Kesini Kita jadi buat GPU Sekarang mahal lah ya GPU Kemarin-kemarin Yang hanya belasan juta Sekarang udah mendekati 20 juta Jadi saya masih pusing juga Yang Jetson Yang model kayak gini Juga 34 juta Wah mau beli lagi Jadi kita mau beli dua lagi Sudah ngabisin 70 jutaan Pusing gitu ya Gara-gara Gamers Blockchain Bitcoin Dan kita Jadi ada Cracking password Juga GPU Sekarang lagi ini Oke ya Install Tensorflow dulu Nah Ada macam-macam Trick-nya Ada yang Kemudian buat requirement Tapi kita nanti Langsung aja ya Kalau yang tadi ini Sudah di-download Ditaruh dalam Satu buah directory Nah sekarang kita mulai Codingannya Yang pertama Ini dulu aja Buat kodenya Import Tensorflow Tensorflow Stf dulu Silahkan itu dulu ya Kalau sudah dijalankan Tidak masalah Tidak masalah Jadi MNIST NIST Sama dengan Input data Read data Search Nah ini Tergantung Anda taruh directory-nya Dimana Tadi file-file-nya MNIST data Saya taruhnya Persis seperti ini Tapi Anda boleh Beda Data juga boleh Jadi yang 4 file Tadi Anda taruh di Sub directory Di bawahnya Jadi kalau tadi Anda Buat itu Jadi kalau misalnya Codingannya Saya Seperti ini ya Jadi Sebentar Saya keataskan dulu Sorry Ctrl L Jadi Kalau saya nanti Kodenya Saya kasih nama Record.py Anda boleh kasih nama Main.py Boleh lah gitu ya Nah ada MNIST data Saya taruh file-nya Di situ semua Yang tadi Jadi yang tadi Yang 4 file tadi ya Saya taruh di Sub directory itu ya Sehingga kalau saya Balik lagi Ini dulu Ini kalau dijalankan Dia harus bisa Baca datanya dulu Tidak error dulu Ini dulu ya 3 lines dulu Silahkan Itu dulu 3 lines dulu Sambil dikode-kode kan Nah Sambil dikode ya Nanti sebelah kanan Ini ada yang Namanya Nanti siap-siap ya Sambil ini ya One hot true Nah One hot true T apa lagi gitu ya Sambil ini ya Kan tadi kita punya Contoh Datanya kan ada 10 digit ya 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ada 10 digit gitu ya Nah nanti kita On encoding kan Atau kita tunjukkan Di outputnya Itu nanti ada 10 10 Apa Output ya 10 output Yang mana masing-masing Output itu Merepresentasikan Salah satu digit tadi Jadi disebutnya One hot Jadi kalau yang atas ini Nyala Maka dia 0 Kalau dia mati Yang ini yang kedua Nyala Berarti dia 1 Jadi ini me-labelkan 0 1 2 3 4 Jadi hanya 1 yang hot Yang one hot Karena kita bisa juga Men-encodingnya gak gitu Misalnya ini tadi kan cuma 10 digit ya 10 digit mungkin Berapa bit ya 4 ya 4 bit ya Bisa juga kita representasikan Dengan 4 bit Kombinasi dari 4 bit ini Merepresentasikan Itunya tadi digitnya 0 0 0 Berarti 0 0 0 1 Berarti 1 0 0 0 1 0 Berarti 2 Dan seterusnya Bisa gitu Tapi kadang-kadang Yang lebih gampang adalah Kalau kita meng-encoding Gampingkannya menjadi One hot Jadi kita buat outputnya Nanti ada 10 10 output dari segi Arsitekturnya Yang mana hanya Salah satu yang on Untuk menunjukkan Bahwa itu angka berapa Ada pertanyaan Ini gak ada Ini ya layar-layar Untuk gambar-gambar Di gambar sana ya Ntar Ntar saya geser dikit ya Yang mana tadi Jadi nanti bagian akhirnya itu Nanti kalau kita lihat Di bagian akhirnya itu Nanti ada yang Ini ya Ada 2, 3, 4, 5 Ada 10 gitu ya Yang mana Outputnya gitu ya Nah salah satunya ini Ini merepresentasikan Kalau ini merepresentasikan 0 Ini merepresentasikan 1, 2, 3, 4, 5 Dan seterusnya gitu ya Jadi kalau disini outputnya 1 Nah berarti yang lainnya 0 Berarti dia digit 3 gitu ya Kalau yang ini merepresentasikan ini 1 Berarti digit 4 keluarnya gitu ya Jadi hanya salah satu aja yang hot Makanya disebutnya one hot Jadi ini ada 10 Kalau dia kelasnya Atau yang kita klasifikasikan itu Banyak agak susah Misalnya ada Kayak kita ini Ada Ini ada berapa Mungkin 50 orang gitu ya Bisa kalau one hot Nanti ada yang 50 nih Karena nanti satu ini Salah satu dari anda Jadi anda yang ini Yang anda yang sebelahnya Ini yang ini gitu ya Jadi salah satu aja Nanti kalau kita kenalin Eh ini kenalin Yang mana Yang salah satu ini Tapi kalau gitu susah juga sih Jadi berarti outputnya Ada 50 Banyak banget gitu ya Jadi kadang-kadang kalau 50 Banyak kalau kita ininya Hanya 8 aja ya 8 bit Jadi nanti kombinasi dari ini Itu menunjukkan Indexnya Misalnya 0 0 0 0 0 1 1 Berarti yang index nomor 3 Nomor 3 gak tau siapa Nomor 3 gitu ya Bisa juga gitu ya Ini udah Silahkan yang ini dulu Dikerjakan Apakah error atau tidak error dulu Yang udah Siapa yang udah Udah ya 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 Warning gak apa-apa Warningnya apa sih Ya Oh Berarti python berapa 2 ya 3.5 ya Ada berapa hal yang Saya lupa Yang diperkaitin Gak apa-apa Warning gak apa-apa In the future Udah ya Oke Nah Sekarang kita nge-set Ininya lagi Ini Parameter-parameternya Kan tadi saya Udah cerita tadi ya Dari training setnya tadi Ada berapa jumlah Training setnya Ada berapa jumlah Validasinya Ada jumlah berapa Test setnya Jadi ini Entrain adalah jumlah Data yang akan gunakan Untuk training Jumlah validationnya Jumlah testnya Ini kebetulan kita Ngambil dari Defaultnya Dari si Tensorflow MN MNIST Tadi gitu ya Jadi MNIST Train Number of examples Ini Kalau kita tadi ya Jumlahnya 55 Ini 5000 Ini 10 Kalau gak percaya Di bawahnya aja Tambahin ya Print Entrain Coma Invalidation Coma Intest Coba Berapa ya Amkatnya sama gak Seperti itu Ya Kita dulu ya Oke Ada pertanyaan Belum Lancar-lancar saja kah Lancar ya Beres ya Warning gak apa-apa Tadi Diberkated Apa gitu ya Ya gak apa-apa Yes Estimator Estimator Saya yang install TensorFlow Sudah keinstall tapi masih merah Yang munculnya itu TensorFlow Underscore Estimator Beda Kalau aku Pakai pipnya itu udah Ini apa Ini pakai Pycham Pycham ya Udah ada sih Kalau di Kalau ini Ini Python 2 ya Gak apa-apa Tapi TensorFlow-nya gak ada ya Kalau pakai pip bisa gak Pakai pip install dulu Di luar Pakai di terminalnya Pipe install TensorFlow TensorFlow Pakai sudo paling ya Apa ya Itu biasanya kalau gitu Belum berarti itu Berarti dia masih install dulu Oh iya Berarti mungkin ditaruh di tempat lain ya Ya coba-coba Nanti selesai dulu gak Kadang-kadang Kadang-kadang Kalau ini belum tentu selesai dulu Nanti kita lihat ya Coba cek dulu ya Sambil nunggu ini lu Next Yang masih nyala Masalah lagi Oke-oke-oke aja semua ya Udah ya Yang ini pada berapa Jumlah trendnya Validation Metersusur berapa Angkanya berapa Pada berapa Kalau di print Print and train Print and validation Print and test And test berapa Berapa Benar ya 55 gitu ya 55 5.000 10.000 ya Benar ya Oke ya Sudah Kalau ada pertanyaan Kita berarti dulu Gak apa-apa Hanya bersama ya Bersama-sama Oke Nah Sekarang kita baru Kan kita udah Tadi ya Datanya udah ada Kita ini Sekarang kita mendesain Mendesain Arsitektur Dari si model kita Nah ini yang Tadi ya Satu data set Yang kedua arsitektur Nah ini arsitekturnya Ini Tempat kita Berkreasi Biasanya nanti Kalau ditanding-tandingkan Kita menang-menangkan Arsitektur Kadang-kadang Ada pertandingan Ini data setnya Oke Coba Anda buat Modelnya Nah ini Kita buat model-modelnya Ini yang Yang kita tanding-tandingkan Hebat-hebatan Di modelnya Supaya dia Bisa learningnya Lebih cepat Akurasinya lebih tinggi Itu di model-modelnya Modelnya itu Berdasarkan Arsitekturnya Jadi arsitekturnya Nah sebelum itu Saya mau Cerita dulu nih Kan secara umum Arsitekturnya kan Kayak gini Jadi kan inputnya Tadi adalah Data set kita Nanti outputnya Di sana adalah Salah satu dari One hot Yang pertama Adalah Ini jumlah layernya Ada berapa nih Nah itu dia Dalam kasus ini Ada satu Dua Tiga Empat Lima Contoh ini Kita hanya Lima layer Kalau yang tadi itu Yang Nanti face ini Saya lupa ya Ada seratus Berapa layer Satus atau Dua ratus berapa Nah kita juga Gimana taunya gini Nyontek dulu Google pakainya berapa FaceNet itu berapa layer Supaya kita gak mulai Dari awal juga Jadi kita lihat Oh ya Bentar Facebook kayak gitu Facebook Facebook pakai apa Layernya berapa Jadi itu juga kita Ngintip-ngintip gitu juga Jadi jumlah layernya Yang kedua Ini jumlah Notenya ini berapa ya Ini kan Ini kan 784 Segala macem Ini nih Jadi masalah juga nih Kenapa begitu Kalau jumlahnya banyak Maka learningnya Menjadi lebih lama Ya Learningnya lebih lama Kadang runningnya itu Ya kayak GPU tadi nih Kita juga gak tau nih Nanti dua jam selesai kah Empat jam selesai kah Nah learning-learning gini Yang lama Sehingga kalau kita pakai Kelayanan AWS Segala macem ya Learning itu bisa Lima dolar sekali jalan Sepuluh dolar sekali jalan Jadi sekali running Seratus ribu Selain lagi Seratus ribu Selain lagi Seratus ribu Jadi kalau sepuluh kali running Udah satu juta tuh Ya Terus Nah ini dia ya Jadi ini Jadi kalau sebelum running Ntar dulu Kita pastikan dulu nih Pastikan dulu nih Arsitekturnya bener gak Gitu ya Jadi Wah ini jadi mikir juga nih Nah kita lihat tadi Gambar kita kan 28 kali 28 28 kali 28 Kalau dikaliin berapa itu Ya 28 kali 28 berapa Tadi berapa yang jawab juga Yaitu 784 Ini kenapa 784 Itu adalah gitu Ya tadi tadi 784 Jadi ini setiap neuron ini Terhubung dalam Ke satu piksel Di dalam itu semua Jadi kalau kita ada 28 kali 28 gitu ya Kan ada misalnya tadi ya Yang gambarnya ini Ini misalnya Ini kan ya 28 kali 28 gitu ya Ini ada putih-putih-putih-putih-putih-putih-putih-putih-putih-putih Jadi ini 28 Nah kalau ini kan agak susah nih ya Kotak gini Kita flatkan ya Jadi kalau ini kita Kita gambarkan kan ke kanan aja lah ya Sebetulnya Jadi ke kanan Jadi 728 Ya kan ya Jadi 728 Nah masing-masing itu dimasukin ke tadi Nurun tadi Jadi Wah lah mak gitu ya Jadi Kita masukkannya adalah 728 nih 728 Wah layar-layar berikutnya gimana Bisa juga sih 728 728 728 Ya eksperimen aja lah gitu ya Wah kalau gitu Kita 728 semua pak Waduh Itu jadi gede banget gitu ya Bayangkan ya Ini ada Kalau ini ada 728 Dan Dengan layer berikutnya Dia saling berhubungan Jadi kalau ini ada 728 juga Ini ke Ke satu Jadi satu titik ini ke 728 lagi Satu ini ke 728 lagi Wah itu banyak sekali ya Dan weightnya ada Berapa itu 728 Ke 728 Jadi ada weightnya Yang mau kita hitungkan Nanti adalah Yang mau kita pelajari adalah weightnya ini Yang kita pelajari semuanya Yang kita sebut knowledgenya adalah itu Jadi Banyak sekali Maka Hmm Gimana kalau kita tidak semuanya Kita pakai Maka kita turunkan Nah itulah dia Baru orang berbicara Tentang arsitektur-arsitektur Jadi Nah Maka Maka kita berbicara Kalau tadi itu yang fully connected Maka orang berbicara Yang namanya Convolution Nah Apa sih Convolution Jadi Nah Kalau kita lihat Arsitektur akhirnya Yang image recognition itu Kayak begini Jadi ini ada gambar nih Gambar yang ke-8 tadi Maka kita ambil Tadi ya 700 384 gitu ya Kita kecilin Jadi kita lakukan convolution Apa itu convolution Nanti sebentar lagi Jadi convolution itu dikecilin Nanti abis itu kita lakukan pooling Pooling lagi Jadi ini ada Ada arsitekturnya Yang kita sebut convolution Nanti ada satu lagi Yang kita sebut pooling Nah nanti ada lagi Convolution lagi Ada pooling Ada convolution lagi Pooling Convolution lagi Pooling Convolution pooling lagi Tadi banyak Nah itu berapa kalinya Eksperimen Bisa lebih cepat Nanti kita Karena kita pengen Lihatnya di belakang sini Ini akurat gak Jadi Yang tadi Banyaknya itu Menentukan akurasinya Dan menentukan Kecepatan kita Dalam memproses Karena kalau misalnya Akurasinya sama Misalnya ada orang nih Saya berapa 512 layer Akurasinya berapa 95 Ada orang yang 30 layer Akurasinya 95 Begitu yang mana Yang sedikit kan Jadi ini Nanti kalau pertandingan Yang sedikit Sedikitan Jadi kita mikirnya Lebih cepat Belajar yang lebih cepat Hasilnya sama Kalau Ini kalau 512 layer 95% 30 layer 94,3 Nah Mending mana Baru kita mikir Yang ini lebih kecil Akurasinya Tapi 95,3 Lebih cepat Nah itu tergantung Dari bisnis Decision kita Apakah di dalam Aplikasi kita 94,3 itu Sudah cukup oke Dibanding 95 Cukuplah Kita eksekusi Aja Atau jangan Kalau daftar kehadiran Kelas 94,3 Mungkin saya Oke oke aja lah Ya mahasiswa Nggak kedeteksi Sekali-sekali Nggak apa-apa lah Tapi kalau ini Menentukan kesehatan kita Ini Memberikan rekomendasi Apa namanya Obat Ini beda 0,7 Ini bisa jadi mati Atau nggak ya Atau makin tambah Mencret Atau nggak Nah sebelum saya Lari ke Convolusional gitu ya Yes Nah itu dia Pertanyaannya Jadi kalau misalnya Pak kan Ini udah enak pak Datanya udah sama semua 28 x 28 Gambarnya bagus semua Kalau datanya beda Gimana pak Yang satu 28 x 8 Yang satu 5 x 7 Yang satu 123 x 6 Aduh gitu ya Angka 1 kali ya 100 x 6 Kan panjang gitu Gimana caranya Nah itu dia Harus disamakan Nah itu Pak nyamainnya Gimana Nah itu dia Susah memang Nggak ada Nggak ada salah satu Cara ya Jadi ada macam-macam Ada yang orang bilang Oh kalau gitu Datanya saya permak dulu Kita augmentedkan Jadi kita seolah Buat data Datanya itu Nggak asli Tapi datanya itu Permakan dari data Sesuatu Boleh juga Pak kalau datanya tadi Misalnya kan tadi ya Biasanya ini Rule of time ya Rule of time Dari pengalaman kami Itu data dibutuhkan 5 ribu 5 ribu itu baru bagus lah Data untuk melakukan Image ya Kalau di image Kalau natural language Kita nggak tahu ya Tapi kalau image Itu dikitar 5 ribu Kan kalau saya ngambil sampel Disini datanya Cuma 50 Gimana dong 5 ribu paling bagus Kalau gitu dimultiply lah Datanya Boleh nggak satu orang 10 data gitu Jadi tadi Makanya diambil video Jadi satu orang itu Mungkin dia disambil Jadiin Saya nggak tahu 100 sampel kali ya Jadi Kalau gitu Jadi kita punya 5 ribu data juga sih Tapi 5 ribu data Dari 50 orang Masing-masing 100 Sebenarnya nggak bagus juga Misalnya tadi Ada 5 orang Yang pas lagi Itu tadi Burem Atau matanya Gini terus Tadi Nggak mau Nggak mau Ngelihat pak Silauan Nggak mau Ngelihat Gimana Itu juga Bingung lagi Jadi gitu ya Itu juga Tari problem Ada lagi Pertanyaannya pak Kalau datanya Nggak sama pak Misalnya tadi Datanya Yang ini Saya yang 0 ini Saya punya 500 Yang ini Satu ini punya 700 Yang ini cuma 200 Nah Sebenarnya itu nanti Ada paper-paper yang bilang Nggak boleh itu Harusnya sama Kalau gitu gimana pak Yang banyak dikurangi Yang ini ditambahin Atau gimana Nah itu dia tadi Orang-orang bermain-main Tentang tadi Augmented data ya Mana yang bagus Mana yang nggak Jadi kalau bisa Datanya hampir sama Pengalaman kami ini Ada ininya juga ya Nggak tahu nanti Ini edit atau nggak gitu ya Nah itulah secret rahasianya Datanya Sebagai contoh License plate Data yang paling susah itu Huruf Q Jarang Jadi saya Kalau begitu ada mobil Pakai huruf Q Saya kejar tuh Huruf Q nih Jarang nih Coba itu Jadi segitunya gitu Kalau D banyak Karena di Bandung ya D semua gitu ya Teng-teng-teng Q nggak ada gitu ya Tapi ada juga ya Q Ini kebetulan Q Jadi gitu Jadi tadi benar ya Dataset itu agak susahnya Kalau memang beda-beda Ya kita harus sama Idealnya sama Tapi kalau nggak Augmented Kita tambahkan Atau kita modifikasi Ada juga yang bilang Kalau gitu Pak Kita kan ini udah punya data gini Gimana kalau nolnya Data yang sama Nolnya saya miringin aja Pak Nah itu juga ada yang kayak gitu Jadi data setnya Jadi data setnya Ini data nol yang sama ya Tapi dimiringin gini Pakai image processing ya Di image processing dimiringin Kita anggap sebagai data baru juga Nah itu augmented juga sih Sebetulnya Karena sebenarnya datanya sama sih Cuma dimiringin ya Jadi Ya daripada nggak ada Bagusan gitu Tapi idealnya Ada lagi data yang baru Ada lagi Pertanyaannya Ya Jadi Kita akan sekarang membuat Arsitekturnya ya Jadi pertanyaannya sekarang Adalah Nah Tadi Kita membuat Ininya ya Sorry Maaf Alalah Ya kita buat Arsitekturnya ya Arsitekturnya Maka kita melakukan Convolutional Nah Ide di belakang Convolutional itu apa sih Kalau kita punya tadi Angka Nol gitu ya Atau angka Ini misalnya 28x28 gitu kan Kita ada angka 8 lah Di tengah 8 gitu kan 28x28 pixel Berarti kalau kita Gambren kan tadi 784 Input ya Pixel lah gitu ya Nah Itu semuanya kita masukkan Kedalam neuron Tapi kalau kita pikir-pikir Kan tadi ada angka 8 disini ya Yang disini dengan ini Tidak ada hubungannya kali ya Mungkin banyakan putih kali ya Dari data kita kan ya Banyakan putih kali Nanti disini dengan data ini Ya tidak berhubungan Jadi kalau Kalau kita bicara tentang Data angka Itu mungkin data yang Berdekatan itu Saling berhubungan Ya Yang jauh-jauh Tidak ada hubungannya lah Kalau misalnya kita punya Angka Ini ya Ini kan kita buatkan Pixelnya gitu ya Nol gitu ya Nol kan bunuhnya kayak gini Nol gitu kan ya Pixel disini Pixel disini mungkin Nggak ada hubungannya Nggak Pixel disini dengan sini Yang ada nol Nah ini mungkin berhubungan nih Bermakna dia Dengan kedekatan tetangganya Jadi Bisakah kita mengecilkan tadi Jadi jangan 28 x 28 Kita kecilkan Size-nya Maka yang kita disebut Namanya convolution Kalau kita signal processing Juga ada convolution ya Jadi ada sinyal Kita konvolusikan Dengan ini-nya Nanti kita lihat Mana frequency yang paling Sering itu digeser Jadi kalau kita belajar Sinyal processing Ada convolution juga Tapi ini secara Ini juga kita Konvolusikan juga Nah convolution itu apa sih Maknanya Nah sebagai contoh gini Ini ada Ada sebuah image katakan lah ya Ini harusnya 28 x 28 Tapi ini Image-nya kita 5 x 5 aja ya Ini 5 Sana 5 kali sini Kalau 5 x 5 Berarti saya harus ada Berapa? Nuron 25 kan ya Ini berarti Semuanya gambarnya 25 Wah kebanyakan pak Saya mau kecilkan Kalau gitu saya kecilkan Caranya adalah Saya mengambil Sebuah kernel Ini nanti Isunya kernelnya Bisa macam-macam Kernel adalah Yang paling gampang Kita ambil yang kiri Ini aja lah ya Atau kita ambil yang tengah Atau apapun gitu ya Ini Kita konvolusikan Sebenarnya kalau kita konvolusikan Kita kalikan Jadi ini ya Misalnya saya ambil yang ini ya Saya menggunakan ini ya Nah kemudian saya ambil Ini Saya matchingkan disini Kemudian saya endkan Terus dihitung Jumlah satunya ada berapa Sebagai contoh ini Saya taruh disini ya Cek Berarti ini 1, 0, 0 0, 1, 1 1, 0, 0 Berarti kan sama dia Berapa jumlah langkah satunya disini Di dalam ini 5, 1, 2, 3, 4, 5 kan ya 5 Kita catat 5 Terus ini kita geser Set ke kanan Kalau kita lihat disini Jadi kita geserkan dengan 1, 0, 0 Kita endkan 0, 0, 1, 1 Ada 1 Kita geserkan 1, 0, 1 Gak ada Jadi cuma yang ada Yang sama ini ya Jadi hasil konvolusinya ini Dengan ini adalah 1 gitu kan ya Geser lagi ini ke kanan Sat Yang ini tadi Yang ini kita geser lagi ke kanan Kita sama Ini sama lagi ya Yang ini Yang sama itu adalah Ini, ini, ini Jadi 3 Ada 3 gitu Jadi jumlah angkah satunya Ini ada 5 Ada 1, ada 3 Sekarang kita ke bawah Teng Geser lagi Jadi ini Hasilnya Ini dikonvolusikan dengan Karena 0 ini Hasilnya kayak gini Nah jadi Dengan kata lain Image yang tadinya Kayak gini Sekarang kita bisa ganti Ini dengan kayak gini Ukurannya sekarang 3x3 9 Daripada 25 neuron Sekarang menjadi 9 neuron Sangat mengecil kali kan Gitu Inilah yang disebut Konvolusi Ini kalau kita Image-nya 5x5 Atau 28x28 Kalau image-nya kita 4K Atau image-nya lah Ini ya Yang biasa ya 1024x1024 Atau 800x600 Kan banyak banget tuh Image ini 800x600 Wah banyak sekali Kalau kita kasih neuron 800x600 Berapa? 48 Banyak kan? Oh kita kecilin Nah ini kita kecilkan Tadi dengan cara konvolusi Jadi dia lebih kecil Ada pertanyaan? Jadi biasanya Biasanya Dalam algoritma tuh Selalu dikonvolusikan dulu tuh Konvolusi Konvolusikan ya udah ya Dikonvolusi Dikonvolusi kan nanti Angkanya jadi gede tuh Pak Kan tadi ada yang 5 Ada yang berapa gitu ya Nah nanti kita masukkan Kedalam satu fungsi lagi Outputnya yang namanya Ini kalau ini Ada macam-macam ya Ada sigmoid Ada relu Yang garis lurus aja gitu ya Yang mana tuh nanti kita Konversikan lagi Supaya rangenya Nggak 0 sampai 5 Atau sekalapan 0 sampai 1 lagi Ya Jadi Tapi jadi floating point Tapi jadi floating point Ada pertanyaan dulu Tentang konvolusi ini Nggak Oke ya Nah Sekarang mau kita kecilkan lagi Ini Nah ada lagi Yang disebut namanya Pooling Apa lagi ini pooling? Pooling Kan tadi udah kita kecilin ya Ini jadinya 5 1 3 2 3 2 Ini kan ya Udah ya Udah jadi gitu ya Jadi ini Jadi kalau kita Image-nya ada banyak Kita jadikan gini Nanti kalau disini ada 28 tadi Sebelahnya ada lagi Sebelahnya ada lagi Sebelah lagi Tergantung dari si Kernelnya ini ya Kalau 3x3 3x3 Jadi kalau saya Lihatkan ya Jadi misalnya tadi Contohnya kan 5, 1 Ini kan ya Jadi 5, 1, 2, 3 Dan lain sebagainya 5, 1, 2, 3 Dan lain sebagainya Gitu kan tadi ya 5, 1, 3 2, 3, 2 2, 2, 4 Ini kan ya Saya masukkan disini Jadi Ini Jadi Hasil Konvolusinya tadi Banyak lagi Masih gede lagi kan Sebelumnya masih gede lagi Kalau gitu Kita sekarang Lakukan pooling Pooling apa itu Pooling adalah Mencari nilai yang terbesar Lagi-lagi kita ambil Misalnya Ininya tuh Kotaknya kita ambil 2x2 aja Dari 2x2 Gini yang paling besar Angkannya berapa 5 Oh iya berarti 5 Pooling itu Jadi kalau ini Max pooling Kita ambil yang paling maksimumnya Maksimumnya berapa Jadi kita pool disini Eh di voting ya Yang paling besar apa 5 Maka dari ini kita gantikan Jadi 5 Yang paling besar Angkannya disini berapa 6 Kita ganti 6 Yang paling besar disini apa 5 Jadi 5 Yang paling besar disini 4 Jadi lebih kecil lagi Itu namanya pooling Nah pertanyaannya Kenapa kok Convolusional pooling Convolusional pooling Kok nggak Convolusional 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 pooling Gitu kan ya Itu tadi Arsitektura anda bisa bermain-main Boleh aja sih Anda convolution Convolusional 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 pooling Boleh juga Tapi ini yang Yang kita lihat Kita lihat Makanya kita banyak Baca paper-paper orang Dan penelitian orang Oh dia pakai apa Oh arsitekturnya kayak gini Arsitekturnya kayak gini Jadi kita ikut-ikuti juga Yang kita lakukan Ini sebetulnya kan kita Menghilangkan data ya Menghilangkan data Kan pas kita Ini tadi ada banyak data yang hilang Pak datanya apa nggak hilang pak Nanti itu Ya sih Memang agak hilang Jadi dalam proses learning Kita ada proses unlearn juga Sebetulnya Karena kalau nggak gitu Nanti yang kita sebut orang Adalah Misalnya ini orang Orang kayak gini Harus berkaca mata Harus rambutnya hitam Harus gini Jadi dia nggak bisa general lagi Maka harus ada yang di unlearn Dari sini Yang di unlearn sebagian lah Apa ya Gitu ya Rambutnya nggak harus Sisirnya seperti ini Jadi ada proses unlearning Jadi ada proses yang dihilangkan tadi Jadi kalau pooling itu Proses unlearn lah Kira-kira Tapi ini tebakan orang juga sih Sebenarnya tebakan orang Anda boleh buat juga Algoritma-algoritma yang baru Yang mana Algoritma Anda buat sendiri Convolution bukan convolution Lah apa lah Segala macam gitu ya Jadi itulah yang menyebabkan dia Menjadi beda-beda Menjadi hebatnya adalah gitu Ada menemukan Sorry ini Jadi menemukan Arsitektur-arsitektur ini Yang keren-kerenannya gitu Ada pertanyaan? Maka kita balik lagi ya Kalau nggak ada Kita balik lagi ke kerjaan kita tadi Nah Berarti sekarang kita akan membuat Layering ya Nah Layeringnya ini kebetulan Kebetulan untuk kelas ini Atau latihan ini Kita membuat Yang bentuknya Kayak gini aja Gitu ya Nah kayak gini Jadi nanti Jadi nanti Dari ini ke sini Mengecil Mengecil Jadi ini masih fully connected Fully connected Fully connected gitu ya Nanti Pakai nanti dalamnya Nanti kita lihat ya Jadi ini 728 S284 512 256 128 Tapi masih fully connected Semua ya Jadi kita ada layer 1 2 3 4 Sampai akhir ya Jadi Nah ini Layer input Berapa jumlah Nuronnya 500 784 Yang kedua Jadi 512 Number of hiddennya 256 18 Dan outputnya 10 10 Kenapa? Karena karak kita Ada 10 ya Kalau kita memindahkan Kucing dan anjing Outputnya berapa? Enaknya 2 aja kan ya Kucing atau anjing Gitu ya kan One output gitu ya Nah kalau kelas ini Outputnya berapa? Nah kita banyak tadi Jadi outputnya banyak Itulah dia susah Dan itulah yang saya Sampai sekarang masih bingung Ini nanti untuk kelas ini juga Saya masih punya optimisme Me itu bahwa kita bisa Deteksi mukanya Tapi yang pemerintah Cina Yang dia bisa bilang Saya bisa mendeteksi warga saya Kalau warganya ada 3 juta Berarti dia ada 3 juta output Disininya gitu ya Kalau one hot ya Asumsi kita one hot Wah edan tuh Nural naturnya kayak apa tuh ya Jadi saya gak yakin Saya pasti dia pakai Metodo yang lain lagi lah Saya masih Curiga ini propaganda Negaranya deh Kami memantau anda ya Bisa memantau anda Padahal gak juga sih Tapi gak tau lah ya Gak tau Bisa jadi iya Tapi tadi Arsitekturnya disembunyiin sama dia Sembunyiin sama dia Karena yang itu hebat-hebatan Arsitektur dan data Cuma dua itu aja gitu Yang lainnya sama Semuanya bisa kita pelajari gitu ya Ada pertanyaan? Yes Cara intuitifnya memilih jumlah banyak hidden layer Sama jumlah neuron di hidden layer tersebut itu gimana? Arts Arts Itu bener-bener seni Seni Maka paling gampang nyontek punyaan orang Facebook buat dia pakai gimana sih? Oh yang menang itu Yang menang lomba itu Apa gitu ya Sekarang ini lagi ada lomba gini Image detection, recognition Kecil-kecilan Nanti diukur powernya kecil-kecilan Yang powernya kecil Yang menang Jadi ini harus bisa di install di Raspberry Pi Nah berarti kan bukan-bukan Masalahnya tadi ya Akurasinya iya Tapi ditandingkan juga powernya Diukur tuh powernya Yang paling powernya kecil Pemenangnya dia itu Ya kita ambil asumsi ya Ambil asumsi ya Kita memperkirakan Oh kalau orang itu biasanya begini Makanya sekarang penelitian itu dicari Orang di MRI segala macem Kita lihat Oh ini kemungkinan Bagian dia gini-gini Jadi kita menebak sih sebetulnya Saya belum menemukan yang Oh kalau gini Harus pakai gini Itu belum menemukan Ini juga tadi asumsi kita di Image ya Image detection Nanti kalau tadi NLP yang kayak minggu lalu Ah beda lagi ininya Arsitekturnya Jadi kalau kita lihat NLP Arsitekturnya kayak apa Oh iya iya kayak gitu Mendeteksi fraud Oh arsitekturnya bisa beda lagi Dalamnya Jadi itulah banyak Baca-baca paper tadi Nah yang kayak gini-gini tuh Orang senang berbagi tuh Karena bilang Saya pakai gini lebih bagus Kamu kayak gimana Oh saya lebih gini pakai bagus Wah saya ubah pakai kamu ya Oh yang saya lebih bagus lagi pakai gini Oh iya lebih bagus pakai gitu Kenapa gitu Gak tau nih lebih bagus aja gitu Jadi gitu ya Makanya kalau kita punya Arsitektur satu yang bagus ya Yang punya model Arsitektur yang bagus Itu belum tentu Yang terbaik ya Karena kebetulan Kita menemukannya Kayak gitu sekarang Ada lagi Balik ya Yes Fraud detection Oh bukan Gak ada Trial and roll Iya Tapi kan kita punya rule of thumb Kalau banyak Makin banyak neuron ini Berarti makin Ini aja lah ya Cuma rule of thumb nya Begitu sih Jadi proses pertama kan Pas kita ngerekam itu Pertama itu aja Proses itu kan enggak ya Enggak lagi Kita misal proses Metret Langsung dimasukin Data base Kan dikodit itu aja Yang lama kan Nanti pas auditnya kan Pas datang lagi Oh Iya Kita langsung Jadi ada dua proses Yang pertama kan Tadi kita ngumpulin data Terus kemudian Yang kita cari Tujuan kita Mencari adalah Menghitung weight nya ini kan ya Yang kita cari itu Nanti yang kita hitung Itu adalah weight nya ini Ini weight 1 W2 W3 W4 W4 Banyak sekali W8 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 Modelnya itu Nah modelnya itu kita pakai Udah ya Gak usah belajar lagi ya Udah Nah sekarang kita pakai testing Kalau saya kasih gambar satu Jebret Keluarnya apa Nah ke depan itu Gampang gitu Jadi kita sebut Namanya proses inferencing Itu relatif Costnya lebih murah Tapi karena ininya banyak Masalahnya Banyaknya itu Ini W8 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 Gila Lebitnya 5GB Itu Menurut Ini Kayak apa Jadi Menghitung Inference-nya juga Masih mahal juga Makanya Inference-nya juga Masih pakai GPU juga Apalagi mau real time Real time Jadi saya bilang Bisa gak pakai Nolpuk-nolpuk Wah itu pak Kita gak yakin pak Jadi nanti ada orang Misalnya datang disitu Sebentar dulu Kita lagi kenalin dulu Ngitung dulu Ini lagi mau absen Masuk kelas Tahan ya Tahan ya Wah itu Udah sampai jam kuliah Selesai Belum selesai Jadi inferencing-nya juga Tergantung dari Kompleksitasnya Bisa lama Tapi nanti Yang kita ini cepat Yang kita nanti cepat Ya kalau kita udah punya model Nah udah Kalau udah punya model Kita share aja Kita bagikan ke teman-teman Ini modelnya ini ya Yang lain gak usah belajar Udah selesai dia Punya model Jadi itu lagi susahnya Kalau kita sudah punya model Itu bisa dibajak sih Sebenarnya Nah tapi model itu Misalnya ya Saya tadi untuk Deteksi kelas ya Model ini Saya pakai di kelas saya Kan siswanya beda lah Gini di kampus ya Orangnya beda lagi Berarti harus di training lagi kan ya Meskipun modelnya udah benar Tapi di training lagi dengan ini Jadi ada proses training lagi Tapi modelnya gak berubah lagi Udah modelnya ini ya Kita fixkan modelnya itulah ya Karena dia paling bagus Saya cobain di Jadi untuk daftar hadir Wah bagus kayak gini Untuk 100 orang Modelnya yang paling bagus ini Nanti untuk 2000 orang Belum tentu juga tuh Modelnya harus di training lagi tuh Harus di fine tuning lagi Jadi Misalnya tadi ya Saya pakai untuk kelas sini Saya pak itu dipakai di kelas saya Muridnya berapa? 80 orang Ya saya belum tentu Garanti juga tuh tadi Kan kita cobain cuma 60 orang gitu Kalau nanti untuk 3 orang Nah mungkin lebih bagus ya Tapi untuk yang besar Saya gak tau Misalnya daftar hadir di kantor Belum tau juga Pak itu juga nanti Kan kita tadi ngambilnya itu Datasetnya disitu kan Relatif Bagus ya Latar belakangnya Gampang ya Kalau nanti di environment Latar belakangnya itu Crowd ya Misalnya di mall gitu Wah itu juga belum tentu lagi Kita training lagi tuh Yang lebih menarik tuh Kalau kita spesifik memang Tempatnya kayak gini Karena nanti lama-kelamaan Misalnya di pojok sini terus Nah dia meng-ignore ini Jadi kita misalnya Datanya dari CCTV Kita pasang disitu CCTV yang sama Terus Ya modelnya itu Kita training dengan data Dari CCTV yang sama tadi Kita training Jadi nanti dia lebih bagus lagi Akurasinya Daripada Dengan data set Yang kita training Di tempat lain Ada lagi pertanyaannya Main ya Sekarang mulai kita Nah Oke ya Jadi kita akan membuat Begitu ya Ini udah ya Maka kita mulai Ini udah Mulai ditambahkan Tadi Yang pertama adalah Ininya udah ya Jumlah training setnya Segala macem Maka kita membuat Arsitektur kita Kita set cut ini Inputnya Hiddennya ada 3 Jadi inputnya 1 Hiddennya 3 Outputnya 1 Udah ini ya Oke udah Udah ya Saya next lagi ya Udah Nah Ini yang kita sebut Namanya hyperparameter Sebetulnya ini Ceritanya agak panjang lagi nih Tapi kita skip aja dia Skipnya Karena terlalu banyak Theorynya disitu Jadi ini Kita lari ke Practicalnya Jadi kalau kuliahnya Beneran sih banyak Tapi pada prinsinya gini Nah Kan kita tadi Sudah membuat Layer kayak begini Jadi yang kejadiannya Itu gini Kita punya Satu angka Image pertama No Kita kasihkan disini 28 x 28 Wage nya pertama Kita set random dulu ya Random dulu aja nih semua Random Udah Kita kasih image No Snack gitu Ini mungkin Image nya Karena tadi Putih Jadi 255 255 0 Berapa lah ya Nah Kita lihat outputnya apa disini Harusnya karena ini image nya 0 Harusnya yang One hot 0 Nyala kan ya Bukan Karena dia memang Wage nya ngaco ya Yang nyala yang nomor 3 Ting Bukan 3 Berarti ada error kan ya Nah berarti Wage nya harus kita koreksi Gitu kan ya Wage nya harus kita perbaiki lagi Gimana yang perbaikinya Nah Algorit nya macam-macam Salah satunya yang Paling top itu back propagation Jadi sebagian dari Ini Perbedaan yang ini Dimundurkan ke belakang sini Sebagian dari ini Nanti dimundurkan ke belakang ini Sebagian ini dimundurkan ke belakang ini Jadi wagenya di update Di update secara berkara Nah nge update nya berapa persen itu 0,01 persen Segala macem Jadi rate nya itu Harus di set macem-macem ya Kalau rate nya kegedean Dia Ininya Wagenya perubahnya itu terlalu Ini ya Sadis ya Perubah Kalau berubahnya terlalu kecil Bisa sih Tapi learning nya jadi lambat Lambat sekali Nah learning rate nya itu berapa lama Berapa ini Nah itu juga harus kita Main-mainkan juga Yang kita sebut Parameter-parameternya Jadi learning rate nya berapa nih Misalnya ini 1 pangkat 10 pangkat minus 4 Jadi perubahannya itu Rate nya itu Ya kecil-kecil lah Update perubahannya Nah ya tadi kita masukin lagi Oke Jadi No Masukin Salah Perbaiki Satu Masukin Salah Perbaiki No Salah Perbaiki Lapan Salah Perbaiki Tujuh Bener Gak usah perbaiki Nama Jadi Terus Satu batch itu ada berapa data Mau kita kan Katakanlah kita Oh satu batch 128 data aja Kita 128 data itu kita hitung Kita sebutnya Satu batch Satu batch itu Itu satu iterasi Udah Kita mulai lagi Iterasi kedua Mulai lagi Kasih lagi Neng 128 data lagi Satu lagi Gitu Jadi diterus Balik-balik Sehingga lama-kelamaan Wage nya disini stabil Mungkin dari 100 data yang kita kasih disini Atau Bukan 100 tadi ya 55.000 data Mungkin 70 salah 70 dari 55.000 kecil kan 0, sekian ya Jadi akurasinya Udah lumayan tinggi Karena Kita gak mungkin Dapat 100% Sama Kalau 100% Dia berarti memorizing Orang yang ini Yang ini Yang ini Yang ini Yang ini Yang ini Memorize Gak bagus tuh Karena besoknya lagi Dia pakai baju beda Oh gak bisa Karena dia memorize Yang ini tuh Bajunya warna yang biru Begitu dia pakai baju hijau Gak mingung Dia bilang Teng Gak bisa Atau digitnya Miring sedikit Gak bisa dia Jadi dia harusnya Dia agak menggeneralisir Jadi salah-salah sedikit Gak pas Karena susah sekali ya Men-set Widget ini Maka parameter-parameternya ini Kita Set Seperti itu tadi ya Learning rate-nya sekian Iterasinya Bed size Drop out-nya ini Kalau gak salah Nanti ada bagian-bagian Yang harus dilupakan Sekali-sekali dilupakan Ini dilupakan Tadi karena ada Proses unlearned Proses unlearned itu baik Jadi Manusia lupa Itu bagus ya Kalau kita ingat semua Ada orang yang ingat semua Dia menderita ya Karena dia gak bisa Lupa ya Hal-hal kecil Dia ingat Jadi dia Kalau kita Alhamdulillah lupa Gimana? Wah lupa Kalau gak kita sebel terus Sama temen kita ya Karena dia dulu Berbuat jahat ke kita Atau Kalau kan Karena kita lupa Udah dimaafkan lagi Udah lupa lah Kalau lupanya Kebanyakan Itu yang marah Lupa lagi Lupa lagi Ada pertanyaan ini Belum? Nah itu dia Satu-satunya beda-beda Kalau ini beda Beda Boleh jadi Misalnya tadi ya Kan kita punya 55 ribu Diurut aja Ini yang pertama Ini yang kedua Berikutnya Yang kedua Berikutnya gitu Tapi ada juga Yang 128 random Biasanya gak gitu sih Diurut aja Supaya semua kebagian Itu lagi-lagi tuh Itu eksperimen-eksperimen sih Jadi lagi-lagi Waduh gimana ya Eksperimen lah gitu Nah biasanya Yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah Ketika kita tadi gitung Kita melihat deltanya itu Kita hitung Berapa kesalahannya Segala macam Jadi kita bilang akurasinya ya Akurasinya berapa ini Kalau akurasinya Karena proses lain itu Nanti akurasinya membaik-membaik Membaik Nanti satu-sat titik Jadi jelek lagi Baik lagi Jelek lagi Jadi gitu ya Jadi nanti pas errornya sekian Udah berhenti aja lah Daripada kita belajar lagi Belajar lagi Saya udah sepakat lah Kalau 95% udah bagus lah Gak usah belajar lagi Berhenti bisa juga gitu Oke ya Nah Sekarang yang mulai Ini ya Yang mulai Yang mulai Yang mulai Masuk ke tensor flow-nya Yang mulai banyak Gak ngertinya gitu ya Yang ini Saya ada banyak hal juga Yang tensor flow-nya Saya masih belum ngerti juga ya Karena bacaannya juga Eksperimennya juga belum selesai ya Yang ini itu Nanti terkait dengan data Data size ya Sama shape-nya ya Tapi Kan sebenarnya gini Yang disebut Jadi bayangan kita itu gini Kalau kita tadi punya data yang besar Kita bisa Kalau dalam konsep kita yang lama itu Matrix ya Kita punya matrix Dikali matrix Dikali matrix Dikali matrix Satu matrix Nah kalau kita konfensikan Matrix itu menjadi tensor Jadi kita unroll yang bentuknya matrix Kita luruskan semua Itu kita sebutnya namanya tensor Nah Nah tensornya ukurannya berapa kali berapa Nah ini adanya di sini Terus jenis data set di dalam tensornya itu Itu apa Variable itu apa Nah ini kita pakai floating point ya Karena tadi 0,9 Jadi Biasanya Biasanya Kalau kita bicara di neural network itu Angkanya itu antara 0 dengan 1 Antara 0 dengan 1 Jadi semuanya Kalau lebih dari situ Kita normalize lagi Antara 0 dan 1 Kita batasi 0 dan 1 Floating point ya Gitu ya Jadi ini hanya untuk nge-set itu dulu lah Ya Oke Nah Baru nanti kita bicara Saya senangnya tutorial ini tuh Sebetulnya ada banyak cara Ini mungkin bukan cara yang terbaik Untuk Untuk membuat tensor flow ya Kalau kita beneran Kayak nanti kerjaan anak-anak Itu beda lagi dengan gini Tapi ini untuk Visualisasi kita Yang Untuk memudahkannya Sekarang kita membuat Semacam tensor lagi Untuk weights Ingat Di sini ini ada Layer kita kayak gini kan ya Layer kita kayak gini 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 Maka yang ini Array ini Kita sebut ini weight 1 Ini weight 2 Weight 3 Ini weightnya output Arraynya ya Atau tensornya Jadi ini yang dilakukan disini Dia buat gitu ya Weight 1 Nah ini Kita sebut Ya ini tadi ya Nanti kita bisa lihat nih Kalau ngeliat bayangannya Weight 1 Inputnya itu tadi dari N input ya Karena tadi 700 Berapa Outputnya Number of hidden Yang weight kedua Inputnya adalah Dari number of hidden 1 Outputnya hidden 2 Yang 3 Hidden 2 Outputnya hidden 3 Yang output Inputnya dari hidden 3 Ke output Gitu ya Ini nge-set Kayak arraynya lah ya Size of arraynya Matrixnya gitu Sensor Tensornya sebetulnya Ini untuk nge-set dulu Tensornya kayak gitu Oke ya Ini nanti isinya random sih Sebetulnya Tapi kita membuat Tensor Yang size-nya seperti ini Oke Jadi dia merepresentasikan W1 adalah Si tensornya ini W2 tensornya ini W3 ini Out itu Ya Variablenya ya Yang mana itu Nanti ada Oke ya Yang itu Ada pertanyaan dulu Ini Nah Ini juga Saya skip juga sih Sebetulnya ya Bias Sebetulnya gini ya Sebetulnya kalau kita Ngeliat dari segi Mungkin minggu lalu Udah saya jelaskan juga ya Kalau kita neural network kan Kita X1 dikali W1 Ditambahkan ini Nanti ditambahinnya Ada biasnya Sebetulnya Ada variable biasnya Nah ini variable biasnya Kalau ini nanti Dikalikan X1 Dikalikan dengan Tensornya lagi Ini ada biasnya juga Tapi sama juga Ini ada bias 1 Bias 2 Bias 3 Di output Itu nanti ada biasnya juga Ini biasnya juga Ini bias itu nanti Nanti pas ngaling-ngaling ditambahin Ditambahin lah Kira-kira gitu ya Biasnya Ini Shape-nya itu tadi Size-nya ya Jadi ini Jadi kita Membuat arsitekturnya Kita buatkan seperti ini Inputnya berapa Inputnya berapa Wage-nya berapa Biasnya berapa W2 berapa Biasnya berapa W3 biasnya berapa Output biasnya berapa Jadi kita baru membuat ininya dulu ya Membuat Arsitekturnya Kalau arsitekturnya Beda ya kita buat beda aja Ini Nah Nah sekarang baru kita Menghubung-hubungkan Layer 1 Nah Ini ada Perkalian sebetulnya Perkalian antara Kan tadi ya Kalau kita lihat ini Kalau kita lihat ini kan input 1 ya Di ini Dia inputnya kan banyak ya Dari sini Dari sini Dari sini Dari sini Dari sini ya Berarti input 1 adalah X1 dikali ini Ditambah X2 Dikali Wnya ini Tambah X3 Dikali ini gitu kan ya Banyak banget X2 adalah gini-gini gitu ya Nah kita bisa ngitung Satu kali Satu kali Tapi kita bisa juga Start tensor Tensor ini adalah Tensor itu dikali Itu namanya Matrix multiplication lah Matmul kita Di sini ya Jadi Nah Saya bilang gini Layer 1 Adalah Multiplication tadi Si X-nya dengan Width Ditambah Dengan biasnya Gitu Cuma gitu aja Jadi operasi yang Kalau kita buat Kodingannya dulu Wah Programming itu Susah sekali lagi Dengan tensor Kita cuma bisa bilang Ini gini aja nih Layer 1 Sebenarnya Itu Dikali itu Udah selesai gitu Tensornya Itu layer 1 Jadi layer 1 Adalah inputnya Tadi ya Input X itu karena input tadi Dikali weightnya Ditambah biasnya Layer kedua Nah output dari sini Kan si layer 1 Ini outputnya kan ya Layer 1 masuk ke sini Masuk ke sini Dikalikan dengan weightnya Tensor weightnya Ditambah bias kedua Itu layer kedua Layer ketiga Adalah output dari layer kedua ini Dikalikan dengan weightnya Tambahkan bias ini Layer keempat Yang terakhir Drop outnya itu tadi Layer ketiga Nah tambah tadi Ini Nah ini beda lagi nih Kan ini tadi Multiplication Nah ini kalau ini drop out ya Ada bagian yang Kadang-kadang dilupakan gitu ya Tadi dengan Variable nya itu Layer terakhir Output layer Nah baru dikalikan lagi nih Yang layer 3 Tambah Ini tambah biasnya Gitu ya Oke ya Oke Nah kemudian Ini cross entropy Hmm Saya skip aja dulu lah ya Nah ini juga Nah ini yang Yang ceritanya panjang Saya sendiri Taunya dikit-dikit yang ini Ya Tadi ketika ada Ada mulai perkalian Segala macem Ya gitu Untuk kita melakukan Optimasi gitu ya Nah ini ada macam-macam ini Ini ada Adam optimizer Yang saya gak tau nih Adam optimizer Kayak gimana sih ya gitu ya Jadi Jadi Dia sudah built in ya Sebetulnya Ada macam-macam optimizer Tadi untuk proses learningnya tadi ya Sehingga proses learningnya tadi ya Dilakukan dengan cara ini Kalau tadi cuma dikaliin Kaliin gitu aja sih Selesai gitu ya Tapi ini untuk memantau Kapan kita berhenti melakukan perkalian Kapan kita menghitung errornya Segala macem Ini mulai disini ya Dan nanti terakhir Baru kita lakukan Dijalankan Kita gambrengkan semua Kalau ini Baru nanti setelah Dijalankan Ini nanti untuk Ngecek akurasinya ya Akurasinya Udah Nah nanti setelah itu Baru tensorflow-nya Kita jalankan Di dalam tensorflow Kita jalankan Kayak di dalam program Ini ada initnya ya Init Ini Global variable Di initialize dulu Karena seolah Menginitialize Variablenya Session Kita buat session-nya Si tensorflow session Kemudian session-nya Kita jalankan Ini proses Menjalankan Si tensorflow Tadi building-building Ini akan Tensorflow Jalankan Setelah dijalankan Ya nanti keluar hasilnya Ini taro Nah Menjalankannya gimana Nah Ini adalah Fungsi kita melakukan tadi Menjalankannya Berapa kali looping-nya Ini kita lakukan Looping-nya Dilakukan 100 kali Dalam setiap 100 kali Setiap 100 kali Dia ngambil Batch-nya 128 Jadi dia ngambil Data dari Training set Kita ambil 128 Jalankan Ambil lagi 128 Jalankan Ambil 128 Jadi tinggal ngambil 128 Terus diiterasikan Gitu Nah kita jalankan Setelah selesai Setelah selesai Baru ini untuk Ngetes akurasinya Jadi setelah kita Buat model Baru kita ngetes Ya Jadi tadi Sana itu tadi Learning-learningnya Baru kita tes Tesnya tadi Terakhir kita ambil Data dari test case kita Kita langsung Inference ke dalam itu Keluarnya Seperti apa Hasilnya Banyak berapa Banyak yang salahnya Jadi kalau tes Data itu Tidak pernah kita gunakan Sebagai bagian dari Training Kemudian kita jalankan Ya outputnya Nanti kayak gini Kira-kira Kalau dijalankan Iterasi pertama Akurasinya 0,14 Gak akurat Yang kedua Makin tingkat nih 0,84 88% 92% Turun lagi Naik lagi Turun lagi Naik lagi Jadi gitu ya Jadi terakhir Ini udah selesai Udah Learning Kemudian kalau kita ambil Pakai test case Kita jalankan Maka test case nya Akurasinya sekian Dengan data dari test 92% Oke mari kita build Oke kita satu-satu Kita jalankan Tadi sampai dimana Satu-satu ya Tadi udah Iya pasti Tadi yang ini Yang ini udah ya Learning rate Udah Sampai sini udah Udah Kemudian yang building ini udah Jadi kalau saya juga gitu ya Mulainya di ini Tambahin ini Dijalankan dulu Error gak Terus naik lagi Tambahin lagi Jalankan gak Kalau sudah maunya jadi satu Kalau ada error Kita pilih error nya dimana Gitu ya Satu-satu dulu Ya oke Sambil jalan Kita Nanti saya bantu Kita lihat Error nya dimana Coba buat gambar sendiri Buat image Ukurannya 28x28 Kita Kita ngasih gambar Sedikit Pakai apa Pakai paint Atau apalah ya Buat Angka gitu ya 7 8 Atau berapa Cobain Nanti dia bisa Ngenali gak Jadi buatnya Pakai program Paint lah yang paling gampang ya 8x8 Eh sorry 28x28 Atau kalau gak Ambil dari internet Ambil digit dari internet Kita ambil gitu ya Terus Tapi kita harus Maksudnya 28x28 Kita resize aja Pak Misalnya kita resize Itu Bukan nanti Awal itu misalnya 256 ke 256 Kita butuhnya Jadi 28x28 Terus kalau dipikirin itu Piksalah gimana ya Pak Pengaruh gak juga Ada Pengaruh sih Pengaruh Tapi kita lihat aja Pengaruhnya kayak apa gitu Kalau dari 256 256 ke 256 ke 28 Ke 28 Itu gak masalah Sebetulnya Itu biasanya Masih Karena itu nanti ada Proses resampling lah Segala macam Yang susah kalau misalnya Awalnya 12x12 Kita gedein Nah itu sering kadang-kadang ngacau Karena dia pixelized Jadi kotak-kotak gitu Kalau yang dari gede Dikecilin malah gak masalah Menurut saya Biasanya itu kalau Yang resam-resam itu Di kaitannya sendiri Atau Satu-satu gitu Pak Kalau kita ngetes Satu-satu Kalau kita ngetes Latihan Satu-satu dulu Untuk masukin data Jadi misal kita punya data Kumpulin Kan gak jelas ya Lagi punya beda-beda gitu Jadi kita mau biar Biar pas Sama yang kita inginnya Itu satu-satu image Yang kita ubah Atau Kita bisa Bisa sih Bisa sih Bisa kita kasih Tadi kayak test tadi Kita buat Itu dimasukin ke dalam variable Ke testnya Kita buatin array-nya Masukin ke test Kita test dengan data kita yang baru Bisa juga Bisa juga Nah kalau gitu testnya Coba buat image 28x28 Ya Cobain dulu Sob Nanti Image itu nanti kita kasihin Ke teman-teman yang lain juga Di model yang lain-lain itu bisa gak Karena nanti learningnya Masing-masing Karena tadi ada Ada some kind of randomness Model yang kita buat akan beda-beda sih Sebetulnya Karena urutan data set yang kita training Juga beda-beda sih Dari si Data setnya Adakah pertanyaan Pertanyaan Ada yang udah selesai Ada yang udah selesai Halo Sudah selesai Nah kalau udah selesai Coba ya buat file Apalah ya 28x28 image Ada yang ngacu Ada yang benar Kita angka 3 gitu Misalnya gitu Ya Terus di run Benar Angka 3 Kena di 98 8 gitu ya Nah Nanti gini Itu image-image Kita share di telegram Untuk yang lain Untuk ini Ngetes semua Jadi kita Coba nanti Angkanya Kita share ya Misalnya Angka 3 Jadi nanti gini File-file yang anda buat ya Yang buat sendiri Kasih nama Angkanya 3 underscore Inisial nama anda lah Misalnya Kalau saya 3 underscore BR Dot PNG Atau JPG gitu ya Nanti di share ke telegram Untuk yang lain Itu ngetes juga Bisa gak itu ya Dia bisa Ngetes juga gak Nemu gak gitu ya Jadi kita Test case-nya Ini di Coba Share Online ada gak ya Untuk buat Grafik Ngedit grafik online Tapi ada Online image editing Gak ada lah Maksudnya Coba saya cari Image editing online 28x28 Online Image editor Free online Create canvas With 28x28 Fill Gak ada fill-nya Transparent Create canvas Pasting Oke Hmm Physics Kalau membuat Gini Add text Gak bisa ya Gak bagus Gak ada Gak bagus Online Photo Design Edit Oh salah Not now Oh edit gak bisa ya Create Create tadi ya Design Design Gak bisa Image size Ada gak Ya Kenapa Ya Sokdi Itu di share juga aja Di telegram Wah ini Kurang bagus Kurang tebal ya Line widthnya Width Size nya Image Size Size Width 28 Hide 28 Oke Jumret Oh Silah Ini kok gak bisa Size Oh gak bisa ya Size nya gede Oh gak bisa Ya Ya Nanti Nanti itu Ceritanya kan nanti Ini mudah-mudahan Ini udah selesai ya Nanti ya Jadi ceritanya nanti Masing-masing Dibarisin gitu ya Jadi nanti Suruh jalan Ngelewat situ ya Jadi jalan Nanti ada itunya ya Apa Handphonenya lah Jalan Terus nanti ngeliat gini Ngajak dulu Terus baru lagi Terus nanti Teng-teng gitu ya Jadi gitu aja sih Sebetulnya Nanti ada instruksinya sih Harus gimana Tapi intinya gitu sih Jalan Terus nanti ngeliat Terus jalan lagi gitu Ya jadi Lepas itu ya Nanti saya cek dulu Sudah selesai belum Ya kita lihat dulu Sekarang Atau nanti habis Makan siang dulu Kayaknya sekarang sih Tapi kita lihat Lihat Kita break dulu Kita cek dulu